Datasi, terus apa kabar dong suara rakyat? Hah? Apa kabar suara rakyat? Rakyat yang mana ya? Rakyat yang mana, Jeng? Jeng, sebaiknya aku yang bertanya, apa kabar sang penimbun minyak goreng? Apa kabar nih, yang bulan April lalu, Juragan Purmalin, ada kasus korupsi lagi yang sudah ketahuan. Makanya, kalian mengiring isu masalah toa ke sana, disuarakan sama anjing lah, padahal ibaratkan di perumahan. Anjing menggonggong serentak, kan gak enak dengernya. Jadi digesek-gesek supaya menutupin keburukan kalian, ya kan? Jadi jelasnya begini, kadarisasinya semuanya udah dipanggil tuh ya, kadar demokrat termasuk bendaharanya Arief. Lo belum dipanggil, Jeng. Jangan-jangan, lo ini cuwap-cuwap kenceng banget nih, lo makan duit korupsi juga nih. Ya, biasanya seperti itu loh, ya demokrat itu seperti itu biasanya, ya. Ya, CKS itu seperti itu, ya goreng-goreng isu masalah toa, ternyata berapa hari kemudian, SBY dipanggil lagi tuh kasusnya oleh Kejagung nih. Ya, semua kaderisasinya dipanggil, AHY dan IBAS juga dipanggil, kok kicep loh. Ya, kenapa nih perangkat desa juga dipanggil, semua, semua loh. Kenapa lo gak dipanggil? Buat pembal baru lo ya. Semoga aja lo dipanggil, ya. Ini kasus baru nih, lihat ya. Kasus baru ini, ya ketahuan juga nih, Jeng. Ya, apa kabar ini? Suara-suara, kru-kru-nya CKS ini apa kabar? Ya, juga apa kabar nih, yang lo tutupin cuma 16 ton, padahal 50 ton. Ya kan? Kau pikir rakyat itu kau gratisin. Ya. Junjungan lo gratisin, beli tau, beli. Beli beda harga doang sama di pasaran. Karena lo ini bun. Ye. Beli, itu beli. Ingat, emang dibagi-bagi rakyat. Beli, pakai kupon. Tahan lo. Ya. Apa kabar lo? Ini kasus baru nih. Jangan-jangan.